Intro Sahabat Kompas.com, pegawai dinas perhubungan kota Makassar, Sulawesi Selatan, Najamudin Sewang menjadi korban penembakan pada minggu 3 April 2022 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Dari kasus penembakan itu, Polrestabes Makassar menangkap 4 orang pelaku. Satu di antaranya merupakan Kepala Satuan Polisi Pameng Praja, Pemerintah Kota Makassar, Muhammad Iqbal Asnan. Berikut beberapa fakta mengenai kasus pembunuhan di sehub kota Makassar tersebut. Awalnya Najamudin diduga tewas karena kecelakaan tunggal saat tengah melintasi Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kamera CCTV juga sempat merekam korban yang tersungkur di aspal. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa korban mengendarai motor dengan pelan. Namun tiba-tiba terdengar suara letusan yang diduga berasal dari kenalpot dan korban pun tersungkur hingga bersimbah darah. Korban yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Saat di rumah sakit, pihak keluarga mendapati luka berlubang pada tubuh Najamudin yang diduga bekas proyektil peluru. Polisi kemudian memastikan bahwa luka lubang di tubuh korban merupakan luka tembakan senjata api. Polisi belum bisa memastikan jenis peluru yang ditemukan dalam tubuh korban. Namun peluru itu kini telah dikirim ke laboratorium forensik Polri. Sekitar dua minggu setelah meninggalnya korban, Polrestabes Makassar menetapkan empat orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penembakan. Empat orang itu ditangkap secara bersamaan di rumah otak penembakan yakni Kasatpol PP Pemkot Makassar, Muhammad Iqbal Asnan. Polisi mengungkapkan bahwa motif pembunuhan terhadap korban adalah masalah asmara atau cinta segitiga. Untuk tersangka kami beri inisial, yang pertama adalah S, yang kedua adalah MIA, yang ketiga AKM, dan yang keempat adalah A. Peranannya adalah eksekutor, penggambar, dan otak pelaku. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi. Sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari minggu, tanggal 3 April 2022. Menyusul penetapan tersangka, Kasatpol PP Kota Makassar, Muhammad Iqbal Asnan akan segera dinonaktifkan dari jabatannya. Kini keempat tersangka dikenalkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!